Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi om-omku Agenda hari ini kita lagi mempersiapkan armada dalam rangka menyambut Jambore Nasional ke-10 di Bali Jambore Biosyo Indonesia yang ke-10 diadakan di Bali tanggal 8 Oktober kalau gak salah cuman kita nanti berangkat tanggal 6 sampai tanggal 9 pulang tanggal 10 baru nyampe Sidoarjo nah ini kita menyiapkan 3 unit dari Eurocar Market sendiri berangkat 3 unit 3 mobil ya nanti kita akan gabung sama teman-teman dari Biosyo United Sidoarjo yaitu Biosyo naungan kita semua yang di Sidoarjo adalah Biosyo United Sidoarjo seperti ini nah ini juga ini logo Biosyo United Sidoarjo yang lama ini logo Biosyo United Sidoarjo yang baru seperti ini nah ini kita akan membawa mobil ini 504 tahun 77 ini ke Bali ini masih disiapkan sama tim dari Eurocar Market persiapan dikuras radiatornya di-fet semua lampu-lampu dilepas dipoles masian kiri kanan dilepas ini unit pertama yang kita bawa nanti akan ada 3 mobil yang kita bawa 504 ini 505 sama 806 nah 806 nya ini belum pernah kita liput karena baru datang baru datang jadi kemarin sudah lama sebenarnya 2 minggu yang lalu setelah kita bereskan 2 mobil 806 itu kok ada yang menawarkan ke kita unit 806 dengan kondisi yang bagus cuman gak perfect ya bagus ya ada PR pasti nah ini masih dipersiapkan juga untuk semoga saja bisa nanti untuk kita berangkat ke Bali 3 unit ini yang ini unit pertama 504 masih dipersiapkan ini juga dijual ya mungkin nanti disana kita akan di Bali di Jambore pusio nanti kita juga akan buka stand ya stand euro car market atau boot salah satunya nanti yang dipajang adalah unit ini unit ini nanti yang kita pajang karena memang ini juga dagangan ya ini ya ini juga dijual nanti kita persiapkan semacimal mungkin agar nanti pecinta pusio klasik di Jambore siapa tahu bisa tertarik dan kita gak usah bawa pulang lagi unit ini jadi langsung kita gabung sama rombongan yang lain karena kita akan dari pus sendiri ada 9 mobil yang perangkat ke Bali 9 mobil dengan jumlah peserta terbanyak yaitu 24 orang 24 peserta dari pusia itu yang pasti gak semuanya ikut ya karena kan dari segi waktu dari segi biaya juga besar jadi tidak memaksa bagi siapa saja anggota yang mau ikut silahkan teman-teman itu waktunya anggota yang longgar waktunya sangunya yang gak menutup kemungkinan sangunya ada cuman waktunya yang gak ada nah ini unit kedua barusan di kuras tankinya ini tadi masih belum dicuci nanti keteket-ketet pasti langsung di salon ini busio 505 wadam metik ya ini punyanya om Yusuf salah satu penggawa dari Eurocar Market juga dan salah satu wakil presiden busio Indonesia juga beliau ya ini ada stiker busio United Citarco karena memang Eurocar Market sendiri dibawa naungan busio busio United Citarco ya ini unit kedua yang akan kita bawa nah ini yang belum pernah kita liput ini nanti kita unit ketikanya adalah ini busio 806 warna biru HDI Lapan Salaf cuman ini ya cuman gak masalah ini nanti belum sempurna baru datang sekitar 2 minggu yang lalu baru datang unit ini jadi ceritanya setelah beberapa video yang kemarin kan kita ada video menghidupkan 806 merawat 806 semaksimal mungkin sampai dari mulanya mati beberapa tahun akhirnya sampai bisa hidup lah tiba-tiba ada subscriber yang telepon ke EBS menawarkan unit 806 untuk dijual setelah dilihat di cek unitnya bagus cuman gak perfect ya ada PR dan sebagian cuman akhirnya kita bawa kita angkut ya kita beli ini sudah posisi punyanya Eurocar Marketing bukan dagangan atau bukan unit servisan jadi memang ini unit fix punya Eurocar Marketing kalau sudah selesai kita review ini saya lihatkan seperti ini dalamnya jognya dibuat Captain Sheet jog belakang juga dibuat dua memang aslinya dua cuman jog bawaan dari pemilik sebelumnya sudah dimodifikasi ya punya mobil Jepang sepertinya punya jognya kijang atau penter ya jadi kurang bagus kebetulan kita punya stock jog orsinilnya ini masih kurang dari segi akselenasi ya kurang sak-sat kalau basah orang jalannya kurang sak-sat labut jadi kalau buat jarak jauh kurang lincah hidup enak bisa jalan juga cuman ya kurang setelannya kurang bas ini unit Ceper ini pakok regret nah ini unit Ceper ini selalu hadir di setiap Cambore Cambore mana saja Pokor Cambore Jogja selalu hadir ini nanti Cambore Bali juga ikut ini yang bawa Om Yusuf sendiri metik ya ini nah ini pertanyaannya nanti semoga saja bisa masuk kapal ini gak gasok ya semoga cuman ya gak kayak metik ya jog masih orsinil blue droop blue droop interior biru interior biru jognya biru terlihat apa kayak terlihat di kamera kayak silber kayak abu-abu cuman ini biru biru door trim door trimnya juga biru oke bagi om-omku pecinta pusu penggemar pemerhati juga bagi yang belum tahu akan ada jadi akan ada Cambore Buzo ke sepuluh diadakan di pantai Pandawa dan kebun vintage Bali ya monggo bagi yang belum tahu infonya atau ingin hadir silahkan tapi kayaknya pendaftaran sudah ditutup jadi ya bagi yang datang ingin lihat-lihat ya monggo saya gak bawa unit ini saya akan bawa 806 nanti 504-nya dibawa Om Ari Om Ari sama Ebis bawa 504 505-nya dibawa Om Yusuf saya bawa 806 bareng keluarga besar soalnya nanti bareng sama adik-adik juga ikut nanti anak-anak saya kan tiga ada banyak jadi bawa 806 nanti masih dipersiapkan sama Mas Agus oke ya update singkat seperti itu aja semoga nanti sukses dalam perjalanan juga doa kami untuk Jambore 10 nanti juga sukses terlaksana dengan baik akan ada kemeriahan yang tersendiri di setiap Jambore pastinya oke saya rasa seperti itu dulu update dari Eurocar Market kita akan membawa 3 armada ke Jambore Pusyo ke 10 di Bali dan total dari Pusyo United Cibarco memberangkatkan 9 mobil 9 mobil dengan 24 peserta Oke Oke ya Omku nanti kita bertemu di Bali akan kita update video seputar Jambore dan selama perjalanan akan semaksimal mungkin kita bikin videonya semoga semoga diberi kesempatan untuk bisa mengupdate video selama di Jambore semoga sukses terlaksana Jambore Pusyo Juna Jambore Pusyo Indonesia Jambore Wabarakatuh